Hahaha Pasti sedih, Pak Jalaldudin ya Tak jadi dia mendapat pahala dengan membayar upah burunya sebelum kering-keringatnya Biar dia tahu, kita juga punya kekuatan dalam urusan akhirat Hahaha Mira gak suka Kenapa tidak deh? Sekali-sekali Pak Jalaldudin harus dikasih pelajarannya tuh Abang dengan sengaja menghalangi orang yang sedang berusaha menjalankan perintah agama Yaitu membayar upah pekerjanya sebelum kering-keringatnya Nah, itu dia pelakunya Pak Ustadz Apa? Dua perampok pahala di jalan Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Wah, kompak bener nih Mira, boleh pinjem suaminya sebentar Silahkan Pak Ustadz, silahkan Ya Gua jadi curiga Jangan-jangan lu ngasih obat tidur sampai gua kelewatan setengah jam dari selesainya lu kerja Udah-udah Jangan pitnah, Pak Maksud lu apa? Lu mau mencegah Allah ngasih pahala buat hambanya? Jagoan banget lu Ya, kami... Kami apa? Putra-putra Indonesia Eh, kalo gua sengaja nunda ngebayar upah lo Pasti gua dapat murka dari Allah Tapi namanya orang ketiduran Kagak sadar Insya Allah gua dimaafin oleh Allah Ngerti lho Ngerti lho Ente mau gantiin saya Ya Silahkan, silahkan Duduk sini Enggak Pak Ustadz Itu... Apaan tuh? Ente bertiga, dengerin Ketentuan Allah akan berlaku dengan atau tanpa dukungan manusia Musuh-musuh Allah berusaha menjegal kemunculan Muhammad sebagai nabi terakhir Dicari sumbernya, kesana, kemari Tapi Muhammad tetap lahir dan diangkat sebagai nabi terakhir sesuai dengan kehendak Allah Kita sih... Kita sih apa? Apa artinya lu cium hajar aswad di Ka'bah Tapi dengan cara nginjak-nginjak kepala orang lain Saya belum pernah nginjak hajar aswad Baru mah nasib doang Umpama, den Umpama Melawan mulu nih orang Ente juga, Pak Jalal Tidak semua niat dan rencana baik harus dipamer-pamerin Jangan terlalu narsislah Tahu sendiri akibatnya Allah menciptakan hati agar manusia bisa menyimpan hal-hal baik dan buruk Sebagai rahasia dirinya sendiri Wallahu'ala Oh gitu Sekarang saya mau tidur siap Ente bertiga salaman dulu Setelah itu bubar, bubar Pak Jalal pulang sendiri Saya pulang sendiri Udin pulang sendiri Kenapa nggak bareng aja? Biar saya kawal Menghindari fitnah Kalau saya bareng dengan Pak Jalal, nanti disangka memihak ke dia Apalagi sebaliknya Kalau saya bareng Udin, nanti disangka memihak ke Udin Pulang pulang Bubar Ayo bubar 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax